Temuan pihak Buskesma Cilandak adanya dua warga terkena penyakit zoonosis yang diduga berasal dari tikus. Ditindaklanjuti Kementerian Kesehatan dengan memeriksa dan mengambil sampel tikus di kawasan padat penduduk Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa tadi. Hasil sampel selanjutnya dibawa ke Laboratorium Institusi Pertanian Bogor untuk diteliti. Tim Dokter Kementerian Kesehatan melakukan tes swab, mengambil darah serta ginjal pada hewan tikus di kawasan padat penduduk Jalan Melati 1, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan setelah terdapat dua warga yang sakit, diduga terkena penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia. Sebanyak seratus perangkap dipasang di masing-masing rumah warga untuk menjebak hewan tikus yang bersarang di kawasan tersebut. Beberapa sampel yang diambil dari hewan tikus nantinya akan dikirim ke Laboratorium Institusi Pertanian Bogor. Awalnya warga saya dan RT10 dengan awalnya demam, demam tinggi, terus selang sehari kemudian ada keluar bercak merah, dan mengakibatkan lemas badannya dan akhirnya warga kita ini datang ke berobat ke puskesmas. Ada beberapa penyakit yang dapat ditularkan oleh tikus seperti leptospirosis, hanta, dan beberapa penyakit lain. Ada laporan dari rumah sakit bahwa di daerah ini ditemukan penyakit yang ditularkan, diduga ditularkan oleh salah satunya tikus yang kita sebut zoonosis. Banyaknya tikus di lokas diduga karena banyak tempat tak terawat dan tergenang di lingkungan padat penduduk. Dari Jakarta, Helmy Sajang Bati, INews Melokok.